Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat semua rekan-rekan dan teman-teman di nomor berkafam dalam kesempatan ini saya ini sedikit membahas tentang pakan kering yang kami berikan kepada ternak-tenak kami yang udah mungkin dari awal ternak kita udah mulai pakai pakan kering tapi tidak 100% pakai pakan kering karena kami juga untuk seratnya kami menggunakan silase tebon silase odot silase pakcong dan lain-lain tapi untuk pakan kering ini ya hampir mendominasi langsung pakan yang ada di gimana berkata kenapa saya pakai pakan kering karena menurut kami di peternakan yang sudah mulai ya modern bakan kering itu sangat-sangat membantu dan meringankan potongan apa yang menjadi kelebihan dari kelemahan bakan kering di setiap peternak pasti berbeda kalau menurut kami kita mudah dalam merupakan dalam penyimpanan juga mudah untuk untuk mengontrol kualitas pakan yang menungkakan protekin putus industri yang terkandung di dalam pakan kering itu lebih mudah dalam pengontrolannya misal kita mau bikin protein yang berapa lemak beberapa kabutan berapa terkandung kita yang mau bikinnya jadi menurut kami pakan kering itu sangat ya sangat-sangat enak lah kalau buat saya cuma kelemahannya itulah pakan kering itu harganya yang lebih tinggi daripada pakan yang motong sendiri misalnya merumput ramban yang ramban sendiri nanam sendiri tapi bakan kering itu pasti lebih mahal karena mayoritas bakan kering itu rata-rata beli tapi kami tetap masih menggunakan silase kalau untuk yang hijauan segar sangat sedikit prosentasenya ini akan bikin makan untuk bakan kering ini di kandang kami ramuannya atau kandungannya itu macam-macam tapi karena kami itu fokus di kambing perah berarti kan di kambing perah itu ada bleedingnya ada proteinnya ada perahnya jadi fokus kami itu untuk yang serat dan proteinnya terlalu tinggi khusus untuk yang perah itu ada ramuan konsentrat sendiri jadi akan kering nanti dicampur dengan ampas tahu konsentrat dan onggok jadi lebih 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 meringankan bagi rekan-rekan yang ingin belajar bareng terutama yang dikala kebumen monggo silahkan datang ke kandang tinomel Barkha Farm mari belajar bareng untuk memajukan peternakan yang ada di kebumen terutama kandang kandung perah kandung perah menurut kami itu cukup menjanjikan dan bisa untuk kebutuhan sehari-hari cukup sekian ini ulasan bakan kering yang ada di tinomel Barkha Farm jangan lupa subscribe, like dan komen agar channel ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih